meskipun hingga kini belum ada laporan masyarakat Tanjab Timur yang positif atau suspek virus COVID-19 namun pemerintah daerah Tanjab Timur mengerahkan semua unsur untuk mengantisipasi penyebaran virus yang menjadi perhatian masyarakat tersebut Direktur Rumah Sakit Nordin Hamzah Nasrul Fellani mengungkapkan hingga kini Rumah Sakit Nordin Hamzah tidak memiliki ruang isolasi khusus untuk virus corona meski demikian pasien yang diduga terjangkit virus corona akan dirujuk langsung ke Rumah Sakit Umum Raden Mataher Provinsi Jambi meskipun pasien yang diduga terjangkit virus corona dia rujuk langsung ke Rumah Sakit Raden Mataher namun pihak Rumah Sakit tetap menyiagakan tenaga medis yang handal dan melakukan sterilisasi sehal ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona tersebut kalau untuk persiapan ruang isolasi kita isolasi itu yang isolasi itu ada tapi isolasi untuk penyakit infeksi tapi sesuai dengan anjuran dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi bahwa setiap ada yang kita duga suspek corona kita akan merujuknya ke Rumah Sakit Raden Mataher yang akan di Jambi itu berdasarkan dari Kementerian Kesehatan rumah sakit rujukan untuk COVID-19 itu adanya di Jambi Rumah Sakit Raden Mataher Agus Rasaw, Jambi TV